Intro Selamat pagi pemirsa putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah bagi parpol dan gabungan parpol membuat partai atau gabungan partai politik beserta pemilu yang tidak punya kursi di parlemen bisa mengajukan calon kepala daerah. Sempat dijegal melalui upaya revisi undang-undang pilkada namun mendapat perlawanan rakyat. Satu persatu memutar haluan, ada yang menganulir dukungan calon kepala daerah yang diusung, ada yang tiba-tiba mundur dari bakal calon, ada pula yang memilih untuk bersimpan jalan dengan mundur pelan-pelan. Pilkada serentak yang akan digelar November nanti mesti menyuguhkan calon-calon terbaik dari daerah, bukan calon tunggal yang diplot oleh kartel politik. Inilah editorial media Indonesia di Sikamis 29 Agustus 2024 dengan tema musim gugur kartel politik. Bersama saya Iqbal Himawan, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi Iqbal. Kita bukan mengutang kartel apapun ya. Yang jelas kali ini kita berusaha untuk selalu menyuarakan kepentingan publik dan masyarakat sebagai mereka yang memiliki hak pilih. Nah kemudian yang menjadi topik utama dalam harian media Indonesia kali ini, Mas Arief musim gugur kartel politik. Ini menarik ya, karena dinamika dan konstelasi belakangan ini cukup membuat masyarakat tuh mendapat angin segar begitu. Yang tadinya calon sepertinya itu dipaksa untuk yang sudah ditetapkan sekarang bisa mempunyai alternatif. Jadi sebenarnya seberapa jauh sih kartel, kenapa hari ini media Indonesia mengangkat soal ini, musim gugur kartel politik ini Mas Arief? Ya ini merupakan sebuah fenomena yang pada dasarnya terjadi karena ada keputusan MK yang amat sangat melegakan. Seperti yang kita ketahui kita pernah sempat sama-sama merasa diperkosa habis-habisan dengan keputusan MK 90. Dan itu membuat kita atau rakyat dan para politisi pada saat itu merasa bahwa karena karakteristik dari keputusan MK yang legally, binding dan harus segera diimplement, kita akhirnya sepakat untuk hidup dengan keputusan MK 90 tersebut. Dan waktu keputusan MK 60-70 itu merupakan salah satu hal yang dipandang oleh rakyat sampai saat ini adalah sebuah keputusan yang sangat baik untuk pada akhirnya ibaratnya MK bayar hutang kepada publik. Nah pada saat sejumlah politisi mencoba untuk mengganggunya lewat parlemen, perlawan rakyat sedikit besar. Dan kita lihat pada hari Kamis minggu yang lalu itu merupakan sebuah indikasi bahwa jangan main-main dengan apa yang diinginkan oleh publik. Karena publik bisa dengan sangat-sangat paham dan orang publik atau rakyat itu sangat-sangat paham bahwa ada saatnya mereka, oke kita akan patuh karena itu adalah keputusan MK. Tapi begitu ada proses politik yang mencoba-coba untuk mengganggu keputusan MK untuk tidak konsekuen dan tidak konsisten dengan apa yang pada dasarnya mereka lakukan pada saat MK 90, rakyat bergerak. Dan sekarang kita bisa lihat beberapa indikator yang terjadi pada hari Kamis lalu, pagar parlemen rubuh. Dan apa yang terjadi? Masa tidak merangsak ke dalam. Dan itu merupakan sebuah indikator untuk bisa kita artikan bahwa publik bilang, rakyat bilang bahwa kita bisa masuk ke dalam tapi tidak kita lakukan. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus dipahami oleh kita semua. Bahwa jangan main-main sama apa yang pada dasarnya menjadi hak rakyat. Dan konsistensi itu merupakan salah satu hal yang tercermin dari apa yang dikeluarkan oleh MK. Dan pada akhirnya hari ini kita melihat bahwa konfigurasi politik sekarang memang menjadi lebih beragam karena keputusan tersebut yang tadinya dibelenggu dengan threshold 20%. Sekarang banyak partai politik yang bisa mencalonkan secara tunggal atau bersama-sama dengan threshold yang jauh-jauh lebih rendah. Sehingga kalau kita lihat sekarang ada orang-orang yang putar balik, yang tiba-tiba memiliki keputusan sendiri, saya pikir ini merupakan salah satu kemajuan yang kita harus hambut. Atau juga mundur ya di beberapa daerah. Itu menarik, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kami nanti juga akan undangan untuk berpartisipasi. Dan inilah topik utama dalam editorial media Indonesia kali ini, musim gugur kartel politik. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 kali ini memberikan pelajaran amat penting bahwa upaya memaksakan dan menyeragamkan pilihan rakyat bakal berujung sia-sia. Bahkan, sekuat apapun usaha itu hingga membentuk kartel politik, penolakan rakyat justru kian mengeras. Akhirnya, alih-alih sukses bersepakat membentuk hegemoni politik, kartel itu rontok sebelum berlagak. Semua tiba-tiba berantakan. Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas Perkara No. 60 Garis Miring PUU-22 Romawi Garis Miring 2024 pekan lalu. Lewat putusan itu, Hakim Konstitusi menurunkan ambang batas pencalonan Kepala Daerah bagi parpol dan gabungan parpol direntang 6,5 persen hingga 10 persen dari suara sak. Maka, partai atau gabungan partai politik peserta pemilu yang tidak punya kursi di parlemen pun bisa mengajukan calon kepala daerah asal memenuhi ambang batas yang diturunkan itu. Para elit pembentuk kartel politik pun mencoba mengakali aturan itu melalui upaya revisi Undang-Undang Pilkada. Tapi, kehendak menjegal putusan MK itu membentur tembok tebal perlawanan rakyat. Residu atas niat mengakali putusan itu bahkan masih muncul hingga kini dalam bentuk menentang calon-calon yang disokong kartel politik. Maka, mulailah satu persatu putar haluan. Ada yang menganulir dukungan calon kepala daerah yang diusung seperti yang terjadi di Banten. Ada yang tiba-tiba mundur dari bakal calon seperti di Surakarta dan Tanggrang Selatan. Ada pula yang memilih bersimpang jalan dengan mundur pelan-pelan. Demokrasi yang secara harfiah diartikan sebagai kekuasaan ada di tangan rakyat. Diciptakan salah satunya untuk menghadirkan checks and balances, saling kontrol, dan menjaga keseimbangan atas cabang-cabang kekuasaan. Digunakan sepenuh-penuhnya oleh berbagai elemen rakyat untuk menjaga keseimbangan itu. Di situ, lembaga negara harus saling kontrol kekuasaan satu dengan yang lain agar tak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya atau bahkan sebaliknya saling menjatuhkan. Rakyat yang bergerak berpandangan bahwa bangunan kartel politik tidak semestinya ada dalam Pilkada Serentak 2024 ini. Sungguh melawan akal sehat jika partai-partai yang duduk di parlemen ramai-ramai mengusung hanya satu calon kepala daerah. Rakyat melihat itu pemaksaan. Rakyat jengah mendiamkan itu karena aspirasi mereka hendak diamputasi. Sungguh tak masuk di nalar jika ada sebuah daerah hanya punya satu putra terbaiknya untuk memimpin. Pilkada Serentak yang akan digelar 545 daerah yakni 37 provinsi serta 415 kabupaten dan 93 kota mesti menyuguhkan calon-calon terbaik dari daerah bukan calon tunggal yang diplot oleh kartel politik. Bak membuka buku menu di rumah makan rakyat mesti disodorkan nama-nama terbaik yang mengerti betul masalah dan solusi di daerah mereka. Dari situ pendidikan politik masyarakat akan terus menuju kesempurnaan. Tak apa jika prosesnya mesti berjalan pelan yang penting rakyat akan semakin terdidik untuk menjalankan demokrasi yang bermartabat. Semakin terdidiknya masyarakat dalam berdemokrasi salah satunya dapat dilihat dari tingkat partisipasi memilih saat hari pemungutan suara pada 27 November 2024 nanti. Jika hanya ada calon tunggal dalam pilkada pemilih yang gak serak dengan calon itu kemungkinan besar tak akan datang ke TPS. Angka golput akan tinggi dan tingkat legitimasi keterpilihan kepala daerah pun akan rendah. Karena itu kita perlu mengapresiasi keberanian para hakim konstitusi mengeluarkan putusan MK itu. Kita harus bersyukur karena masih ada hakim bermartabat dalam menghadapi majalnya pemikiran elit politik saat ini. Rakyat yang nyaris kehilangan rasa percaya pada proses demokrasi berhasil dihapus oleh putusan MK itu. Pilkada Serentak 2024 harus menjadi ruang dan sarana bagi rakyat untuk berdaulat. Pilkada tak boleh digelar hanya untuk rutinitas politik apalagi jika dibalut demokrasi semu. Demokrasi seolah-olah. Kita tunggu di hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah hari ini. Apakah menu-menu yang disiapkan para partai politik dapat menggugah rasa para pemilih? atau justru malah sebaliknya masih ada partai yang nekat berbeda dengan kehendak rakyat? Musim gugur kartel politik putri menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Kami akan kembali usaha jeda. Tetaplah di Metro TV. Anda kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa musim gugur kartel politik itulah tema editorial kita pada pagi hari ini. untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Prof. Burhan Udin Muhta di Direktur Eksekutif Indikator Politik. Prof. Burhan, selamat pagi. Apa kabar? Pagi, Iqbal. Pagi, Mas Arief. Baik. Pagi. Semoga selalu sehat, Prof. Burhan. Kalau kita melihat tema editorial pada pagi hari ini kita membahas terkait dengan kartel politik. Nah, ini pasca putusan 60 dan 70 MK yang dikeluarkan konstelasi politik semua berubah termasuk dengan dinamik yang terjadi antara partai-partai politik yang tergabung dalam yang disebut kartel politik tersebut. Nah, Anda melihat bagaimana setelah ini nanti ke depannya? Sebenarnya, kartel politik dalam literatur yang disebut hilangnya persaingan di level elit pasca pemilu. Jadi, kompetisi hanya terjadi pada saat pemilu dilakukan. Setelah pemilu selesai, kemudian partai-partai membentuk semacam kartel besar untuk meraih rente kekuasaan. Nah, dalam konteks pil kadang, betul yang Iqbal tadi sampaikan setelah putusan MK nomor 60-70 itu terjadi perubahan. Tetapi, saya melihat tidak terlalu maksimal membongkar kartel tersebut. Karena perubahan-perubahan tersebut hanya terjadi di beberapa wilayah. Tidak terjadi secara sistematik. Nah, saya melihat ada sebabnya. Pertama, memang putusan MK tersebut dilakukan di ujung sebelum pendaftaran. Jadi, tidak cukup buat partai menyiapkan kadernya untuk maju dan menghadirkan demokrasi sebagai bagian penting persaingan. Nah, yang kedua, nah ini ada juga kaitannya dengan regulasi. Regulasi kita, kalau misalnya mau maju, maka calon tersebut jika terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD itu harus mundur. Dan tidak boleh balik lagi ke DPR kalau kalah. Nah, ini memberi semacam disincentif buat aktivis atau kader partai yang berasal dari parlimen untuk maju dalam pil kadang. Dan ini yang menyebabkan KINPLUS di banyak wilayah kecuali di Banten atau Jakarta itu umumnya masih solid. Ini mereka bergerombol dalam satu kelompok karena partai-partai yang tergabung dalam KINPLUS realistis. Kalau tidak ada kadernya yang cukup kuat untuk maju dan dimungkinkan untuk menang dalam pil kadang, mereka membuat kesepakatan dengan bergabung dalam kekuasaan yang akan kekuasaan lima tahun ke depan di bawah Pak Prabowo Gibran. Dan yang terakhir, saya kira ini juga bagian dari regulasi ya, itu terlalu dekatnya pil kadang dengan pil pres. Kan ini kita punya pengalaman pertama ya, pil kadang di 37 provinsi, 500 lebih kabupaten dan kota, jaraknya itu hanya 8 sampai 9 bulan dari pil pres. Dan saya punya studi berdasarkan jadwal pil kadang sebelumnya, semakin dekat pil kadang dengan pil ek dan pil pres, itu hawa atau efek pil pres itu kuat dalam penentuan pola koalisi di tingkat pil kadang. Nah ini persis dilakukan setelah pil pres, sebelum pemerintahan baru diangkat atau dilantik. Efeknya adalah daripada memajukan calon yang secara elektoral tidak terlalu kuat, kemudian mereka masih berharap untuk mendapatkan insentif bergabung dalam kekuasaan. Akhirnya mereka menyatu, membentuk satu koalisi raksasa. Dan akibatnya, tadi jumlah kontestan pemilu makin lama makin berkurang. Jadi poin saya, poin saya, ada efek regulasi, ada efek institusi yang membuat kartel politik itu tumbuh. Dan karenanya perlu ada semacam kritik ya, terutama dalam revisi undang-undang pemilu terkait dengan timing pemilu yang terlalu berdekatan. Dan itu tidak memberi pembelajaran yang baik. Karena kalau kita salah pilih, dalam satu tahun ini ada pil pres, ada pilek, ada pil kadang, kita nunggunya itu lima tahun lagi. Nah ini yang membuat tadi bukan hanya efek kartel mungkin menguat, meskipun coba didobrak oleh putusan MK ya, tetapi di sisi lain juga membuat reward and punishment harus menunggu lima tahun ke depan. Oke. Perakuan, kemudian, kalau kita melihat ke depan ya sekarang ya, kita melihat ada beberapa calon, yang ada beberapa diganti, ada yang mundur, dukungan dari parpol juga berganti, berubah begitu. Nah apakah ini artinya, partai-partai yang tadinya, kita mungkin bisa menggunakan istilah tersandera ya, oleh kepentingan kelompok penguasa. Ini akan berkurang, karena mereka mulai mendapatkan booster kepercayaan diri, bahwa kita bisa menentukan calon sendiri, arah partai sendiri yang sesuai dengan ideologi dari partai tersebut. Perpuraan. Ya, memang di beberapa tempat, kalau kita ambil sebagai contoh, terjadi ya, semacam efek MK yang positif. Di Jakarta, misalnya, PDI Perjuangan akhirnya bisa memunculkan calon, tambah harus berkuasi dengan partai lain. Kemudian di Banten, di Banten, Ayrin yang dalam survei elektabilitas yang sangat tinggi, itu awalnya nyaris tidak mendapatkan tiket dari partainya sendiri, karena Kim Plus punya kesepakatan untuk mengusung pasangan lain. Nah, kemudian PDI Perjuangan mengambil Ayrin berdasarkan putusan MK yang memungkinkan PDI Perjuangan maju tanpa harus berkuasi dengan partai lain. Akhirnya, golkar balik badan. Di Sulawesi Utara juga demikian. Kim Plus punya kesepakatan mengusung Jenderal Julius, tapi Demokrat punya calon yang elektabilitasnya tinggi. Dan akhirnya, karena Demokrat bisa maju sendiri, mengusung Eli Lasut, tambah harus berkuasi dengan Kim Plus, muncullah Eli Lasut. Nggak mungkin kalau Eli Lasut muncul kalau misalnya putusan MK tidak ditetapkan dengan menurunkan barrier to entry. Tetapi, setelah saya cek minimal sampai hari kedua proses pendaftaran kemarin, itu sebagian besar koalisi Kim Plus itu masih solid. Sebagian besar di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, di Lampung, di Sulawesi-Sulatan. Jadi, banyak yang masih solid. Artinya, ada sebab lain yang menjelaskan mengapa pola persaingan kita tidak begitu muncul meskipun MK sudah membukakan pintu. Nah, tadi saya sebut ada faktor berkaitan dengan jadwal Pilkada dengan Pilkada dengan Pilkada yang terlalu dekat. Seharusnya jangan terlalu dekat supaya efek negatif dan residu Pilkada tidak menular ke Pilkada. Yang kedua, menurut saya aturan berkaitan dengan anggota DPR atau DPRD harus mundur permanen kalau pengen maju dalam Pilkada. Itu harus ditinjau ulang. Karena salah satu sumber kepemimpinan lokal itu berasal dari Parlemen. Nah, kalau harus mundur sementara mereka belum tentu menang kan banyak kader partai yang kemudian memikir ulang ngapain saya mundur dari DPR atau DPRFD. Sementara maju di Pilkada belum tentu bisa mendapatkan kesuksesan. Nah, dulu tidak ada aturan ini. Nah, aturan ini memang dimunculkan oleh MK juga. Dan karenanya perlu ada semacam autokritik supaya proses persaingan itu betul-betul muncul di tingkat lokal dan elit politik kartel politik tidak mendominasi dalam proses itu. Jadi biarkan masyarakat yang memilih biarkan masyarakat yang merayakan dan setiap regulasi atau aturan yang membuat persaingan itu terkoreksi atau tidak terlalu muncul di tingkat lokal harus dihapus. Oke, jadi ini hari terakhir pendaftaran Prof Burhan apa yang akan Anda prediksi Anda seperti apa di hari terakhir ini? Apakah ada calon-calon yang mungkin menjadi mengejutkan begitu? Yang masih kita tunggu terutama di Jawa Tengah dan Jawa Barat karena kalau yang lain relatif sudah mulai kelihatan. Di Jawa Barat kita masih menunggu siapa calon yang diusung oleh PD Perjuangan. Sementara Kim Plus ini kan memunculkan dua calon pertama adalah Kedimulyadi berpasangan dengan Erwan Setiawan Kirindra dengan Golkar kemudian muncul juga PKS dengan Nasdem di Jawa Barat ada nama seperti Syaihu berpasangan dengan Ilham Habibi dari Nasdem. Nah, kemudian di Jawa Tengah juga kita tunggu terutama dari PKB siapa yang mau dimunculkan? Apakah PKB bergabung dengan Kim Plus untuk menyukseskan Ahmad Lutfi berpasangan dengan Gus Yasin ataukah membentuk calon sendiri seperti kasus Jawa Timur? Tetapi overall karena tadi Kartai Politik tidak terlalu maksimal dipongkar pasca putusan MK itu yang terjadi semacam all Kim final jadi misalnya di Banten kalau misalnya Andrasoni maju lawannya airi dua-duanya berasal dari Kim Plus kemudian di Jawa Barat kalau PD Perjuangan tidak memunculkan calon sendiri ya kita akan punya dua paslon saja dan dua-duanya berasal dari Kim Plus juga di Jawa Tengah juga demikian jadi poin saya kejutan itu mungkin saja terjadi ikbal misalnya ya tiba-tiba Anies didukung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat kan namanya juga politik bisa saja ya namanya juga politik tetapi lagi-lagi kita tidak tahu apakah kemudian misalnya juga PKB tiba-tiba karena isu berkaitan dengan legalitas muktamarnya di Bali dipersoalkan tiba-tiba mengusung Anies di Jakarta ini lagi-lagi ini spekulasi yang masih liar kusip-kusip yang muncul di kalangan elit tapi lagi-lagi minimal keputusan MK berhasil memberi warna daripada kita disodori kotak som MK berhasil memberikan warna terutama dalam rangka menghadirkan demokrasi sebagai bagian penting persaingan baik Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi Prof. Budan terima kasih sudah bergabung dengan editorial media Indonesia baik analisis yang menarik dan mungkin juga akan ada kejutan yang terjadi hari ini tapi kita akan lihat ya Mas Arief kita akan bahas lebih lanjut tadi statement dari Mas Burhan namun kita harus jeda terlebih dahulu Mimirsa kami akan kembali sesaat lagi tetaplah di editorial media Indonesia media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia pemirsa musim gugur kartel politik kita menjadi kebutuhan kita pada pagi hari ini saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi dan memberikan opini melalui sambungan telepon yang pertama kita Sapa ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat Selamat pagi Ibu Indra Selamat pagi Ibu Iqbal Mawan dan Ibu Arief Suditomo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ibu Musim gugur kartel politik Cire kenapa gugur karena rakyat sekarang berani Ibu Iqbal iya selama ini yang dianggap bodoh sebetulnya sebetulnya pintar tapi keberaniannya yang apa kurang dan saat ini rakyat sudah berani untuk menyatakan pendapatnya nah yang kita lihat sekarang para kontestan ini yang kalang kabut tumpang tindi apa saling apa istilahnya keren apa politisasi hukum hukum dan kekuasaan tapi kelihatannya mereka semua itu mencari-cari jadi bukan bukan bersaing positif untuk menuduki jabatan tapi kelihatan sekali ingin menang mengalahkan lawan kenapa kita lihat kok ada yang tadinya mantan menteri apa mencalonkan diri jadi gubernur mau-maunya ya yang tadinya wakil gubernur eh mencalonkan diri jadi wali kota bahkan ada Panglima TNI skalanya kan nasional sudah apa mencalonkan diri untuk jadi gubernur tapi di atas segalanya mari kita berpikir positif suhudon jangan suhudon jadi mudah-mudahan kita bisa melihat memang mana negarawan yang yang asli atau yang merupakan apa kartel ini terima kasih terima kasih Waalaikumsalam 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 Jadi harus khusnuzon ya bukan suhudon begitu maksudnya terima kasih Ibu Indra dari Cerebon Jawa Barat selanjutnya kita sapa Ibu Wahyu di Tangerang Selatan Banten yang juga ada dinamika perubahan calon ya Mas Arief Ibu Wahyu selamat pagi selamat pagi silahkan Ibu Wahyu selamat pagi Ibu Arief Pak Iqbal Halo ya silahkan langsung Ibu ya ini ada keputusan MT ada benarnya juga memang jadi kan sudah mulai ada ya Pak lihat di berita metro Ibu Airin dirangkul sama PDIP dan Golka itu udah lumayan lah baik kelihatannya jadi kan istilahnya itu kan kita modal kita kalau pemimpin itu biasanya leadership dan soft skill ya managerial kompetensi itu kalau leadership chapter 3 selanjutnya baktiga tekstualnya keberadaan pemimpin itu harus keberadaannya harus diakui semua pihak harus bermanfaat nah jadi kan kontekstualnya bisa jadi maafnya pemimpin itu seluasa mudra gitu udah lah udah sekarang kita konsolidasi kan jadi move on kan itu kenistayaan istilahnya paradoks nah tapi masih di masih ini lah ya relevan putusan MK baik cuman ada salahnya juga tapi sekali buat kesalahan fatal kenapa kenapa anak muda dibegal gitu loh saya setidaknya marah gitu kalau Bung Karno itu hebat beri saya 100 anak muda akan saya goncangkan dunia nah itu baru pemimpin hebat kan great leader pemimpin negarawan karena pemimpin kan harus membesarkan orang jadi mohon jangan digaung-gaungkan lagi mohon bantuan nah kita yang salah bisa eksiskan maju tanggap poinnya buah ya MK tolong terima kasih terima kasih buah yu dari Tangerang Selatan kita selanjutnya siapa Pak John Veto di Batam Kepulauan Rio Pak John selamat pagi selamat pagi mas Arief salam sehat silahkan Pak John yang di bedah di keluar pagi hari musim gugur kaktil politik ini memang sesuai dengan tema yang di bedah karena apa yang diharapkan masyarakat terwujud kemarin kita kan resah banyak ada berapa 35 lebih yang kotak kosong diisikan kotak kosong jadi dengan putusan MK 6070 akhirnya terjawab sudah pada guguran keguguran atau politik itu memang betul dan lagi efiora politik demokrasi di segera itu sekarang muncul pemusyakat itu kegibiran kan pesta politik ini kan gembira tidak pesta namanya pesta demokrasi kemarin kan ada usaha di kungkung di kapa di kebil tapi dengan MK di lala sekarang ya mulai hidup itu demokrasi jadi Alhamdulillah lah dengan kita berpengasih banyak dengan MK ada warna berpengarikan di daerah-daerah itu ya ada warna-warni sesuai dengan Indonesia binika tunggal ika berbeda jadi ada hidup jadi mulailah kita apa memang gugur banyak yang gugur banyak yang apa ini kita tengok lagi nanti jam 12 jam apa jam 11 5.9 kita tengok nanti sampai jam kosong-kosong masih ada lagi nih apa pergantian-pergantian penggantian pasangnya nah jadi hidup betul inilah sebenarnya yang berpolitik Indonesia sebenarnya tapi banyak yang dikibiri banyak yang diaputasi akhirnya ya masyarakat agak resah gitu merontak gitu merontak saya kata bukan angkat senjata ya jadi ini makasih banyak ya hari ini gini kita kan terakhir nih siapa pesarakatnya itu nampak di daerah-daerah hidup baik jadi punya lebih banyak pilihan ya bagi masyarakat ya Pak John terima kasih Pak John Veto bergabung dari Batam Kepulauan Rio kita bahas sedikit Mas Arief cuman yang membuat saya terkritik mungkin tadi soal membegal anak muda sebenarnya bukan anak muda yang begal tapi konstitusi yang dikhawatirkan dorongan masyarakat adalah tidak ingin jika konstitusi itu dibegal ya Mas Arief kita tanggapi tadi beberapa menarik dari penelpon silahkan tadi Ibu Indra menyatakan sesuatu yang hal yang sangat esensial buat saya bahwa rakyat tidak bisa lagi dibodoh-bodohi karena mereka sudah pintar dan sekarang keberanian mereka pun juga sudah muncul sehingga itu merupakan salah satu indikasi politik dan demokrasi yang bagus di saat keberanian itu bersanding dengan kepintaran jadi itu merupakan salah satu indikasi yang bagus bahwa politik kita sudah naik kelas dan apa namanya kedewasaan kedewasaan kita dalam mengungkapkan ekspresi kita di jalanan itu pun juga jauh lebih strategik dibandingkan dengan berbagai macam hal yang kita lihat di waktu-waktu yang lalu oke karena jangan lahan saya khawatirnya itu yang di atas nih para elit ya mereka berpikir ah putusan 90 bisa saja kok tidak ada bergolakan namun ternyata kali ini berbeda ya seperti yang dikatakan Bu Indra hanya masyarakat tidak hanya mempertahankan pendapat tapi juga berani bergerak begitu kemudian Pak John Veto tadi masyarakat menjadi lebih punya banyak pilihan bukan dipaksakan satu atau bahkan kota kosong dan hari ini adalah hari terakhir dimana kita masih bisa mengantisipasi kejutan-kejutan yang pada dasarnya bisa kita lihat nanti di mana Jawa Timur atau Jawa Tengah Jawa Barat seperti Perhuburhan tadi bilang ya ya dan kita masih harus melihat ya apakah akan ada kejutan di DKI gitu ya karena mungkin publik sekarang tidak akan terlalu geram ya kalau jagoannya tidak bisa berlabuh gitu ya misalnya pada sebelum kita mendapati keputusan MK 60 dan 70 apabila Anies Baswedan tidak bisa berlabuh atau maju sebagai calon maka tampak bahwa kartel ini benar-benar berkuasa tapi dengan adanya MK 60 dan 70 itu kan membuka opsi buat semua orang termasuk partai yang kecil untuk mengusung Anies apabila mereka mau nah sekarang apabila Anies Baswedan tidak bisa berlabuh tidak bisa mencalonkan dirinya sebagai gubernur itu bukan karena kartel tapi karena memang mungkin ada beberapa dinamika internal parpol-parpol tersebut yang pada akhirnya merasa bahwa bukan dialah kandidat yang tepat jadi saya pikir ini merupakan salah satu keputusan yang sangat struktural ya dalam demokrasi dan demokratisasi kita untuk pada akhirnya harus disikapi dengan keberanian juga kalau rakyatnya sudah berani parpol-parpol juga harus berani dan independen dan itu yang kita akan tunggu apakah hari ini banyak lagi apa namanya orang-orang yang putar balik dan memperlihatkan independensinya masyarakat artinya masih punya lebih banyak harapan ya sampai jam 12 malam sampai jam 12 malam karena diakuan atau tidak betul mas Arief nama Anies Baswedan sampai saat ini masih menjadi perbincangan bahkan sampai muncul mimnya Anies Baswedan nyalon ternyata lagi rada di salon lagi memotong rambut nanti kita akan bahas lebih lanjut ya namun kita harus tidak terlebih dahulu pemirsa kami akan kembali sesaat lagi tetap lagi editorial media Indonesia Anda kembali di editorial media Indonesia pemirsa musim gugur kartel politik topik kita pada pagi hari ini Mas Arief masyarakat dibelikan lebih banyak kesempatan lebih banyak pilihan meskipun hanya dua pasangan calon tapi paling tidak tidak dipaksa satu calon atau bahkan kota kosong saya ingat penyataan Mbak Puan Maharani pada saat 16 Agustus yang menyatakan bahwa demokrasi harus mengutamakan pilihan rakyat bukan menjadi sekedar permainan kelompok tertentu yang haus kekuasaan ini artinya pertanda bagus bagi masyarakat bahwa akhirnya kita bisa memilih mereka yang menjadi aspirasi masyarakat bukan dipaksa atau ditekan untuk satu-satunya calon yang diberikan oleh kartel politik ini ya seolah-olah pada saat itu beliau tampak seperti sudah tahu bahwa akan ada keputusan MK 60 dan 70 ya dan pada akhirnya kan kita melihat bahwa peluang itu sekarang terbuka akibat keputusan Mahkamah Konstitusi dan kalau kita sekarang boleh berharap keputusan MK 60 dan 70 itu harusnya digunakan sebaik-baiknya untuk momentum ini untuk memperlihatkan independensi mereka untuk memperlihatkan bahwa mereka memberikan alternatif pada rakyat dalam hal memilih calon pemimpinnya di daerah dan itu harus harus menjadi salah satu hal yang mereka gunakan momentumnya karena sudah tidak lama lagi hari ini tepat pukul 00 pendaftaran ditutup ini merupakan salah satu hal yang ditunggu oleh publik seberapa jauh mereka berani melayani publik dengan menghadirkan putra-putra terbaik dari kader-kader terbaik mereka sebagai pemimpin dibandingkan dengan masih terpaku dengan iming-iming nikmatnya atau manisnya kekuasaan untungnya bagi kita masyarakat bagi pemirsa di rumah dan semua yang mempunyai hak pilih apa sih? opsi jadi Iqbal bisa bayangkan kan apabila publik atau rakyat tidak disodorkan dengan opsi misalnya hanya dengan satu kandidat dan satu kota kosong saya tidak terbayang apa yang akan dilakukan oleh warga Jakarta apabila berhadapan dengan kota kosong dan jangan-jangan bisa kota kosong yang menang akibat rakyat merasa bahwa opsi mereka dibelenggu tidak mau dipaksa tidak mau ditekan daripada mereka harus dihadapkan pada pilihan yang tidak mereka inginkan mereka pilih kota kosong dan itu yang pada akhirnya mungkin saja terjadi sehingga muncullah beberapa kandidat-kandidat independen nah ini merupakan salah satu hal yang kita ingin lihat ya surprises itu sampai nanti malam kita ingin tunggu seberapa jauh mereka ingin mengabdi kepada publik dengan menghadirkan opsi dengan menyodorkan kado-kado terbaik mereka atau mereka masih terpaku dengan nikmatnya kue kekuasaan yang mereka akan nikmati di pemerintahan baru jadi saya pikir ini merupakan pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi pemilih betul karena kalau misalnya publik merasa bahwa saya tidak mendapatkan opsi pasti tingkat partisipasi turun dan tingkat golput akan meningkat dan ini merupakan salah satu hal yang bisa kita anggap sebagai setback dari perjalanan demokrasi kita karena kan kita terkenal ya apabila ada pesta demokrasi ini adalah pesta untuk memilih dan merayakan opsi-opsi pemimpin kita ke depan secara yang gembira tetapi kalau tidak ada opsi ini kan merupakan salah satu hal yang amat sangat disayangkan dan ini merupakan salah satu hal yang cukup kita syukuri bahwa kepekaan dari MK untuk memperbaiki maruahnya dengan keputusan MK 60 dan 70 itu telah terlaksana sekarang tinggal parpol bolanya sekarang ada di parpol seberapa jauh mereka berani seberapa jauh mereka ingin melayani publik dengan memberikan kader-kader terbaik mereka terima kasih Mas Arief terima kasih Iqbal seperti kata Bu Indra tadi masyarakat sudah pintar sekarang dan juga berani kita apresiasi dan juga sekali lagi kita apresiasi para hakim yang ternyata masih memiliki martabat untuk mengembalikan maruah matemat konstitusi dan pemirsa rakyat yang nyaris kehilangan rasa percaya pada proses demokrasi dihapus oleh putusan MK yang menghidupkan kembali demokrasi di tanah air pilkada serentak 2024 harus menjadi ruang dan sarana bagi rakyat untuk berdaulat dan jangan hanya untuk rutinitas politik apalagi jika dibaluk demokrasi semua terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial media Indonesia saya Iqbal Limawan selalu jaga kesehatan Anda sampai jumpa terima kasih jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton